bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Inra Yusa Channel siang hari ini kita kembali kunjung lagi ke penggemukan sapi nih ini sapinya ada yang bobok-bobok manis disitu ini kita ngobrol nih bapaknya sudah disini pak coba perkenalkan pak namanya siapa pak samsul ma'arif samsul ma'arif ini di kampung apa pak 18B 06 raman indra raman indra raman utara lampung timur nah pak sudah berapa lama sih menekuni ternak sapi ini pak sudah berapa sudah 3 tahunan ya menekuni ternak sapi ini awal mulanya berapa ekor pak 5 5 5 ekor sudah ini ya sedang layakin 5 ekor ya pak ini dari 5 sekarang ini udah ada berapa pak 19 19 ekor ya pak ya luar biasa pak ini sudah wih alangkah gede ini usia ini udah berapa ini pak kok tidurnya kayak gini dia pak bangun bangun ada algo jonya disini ayo si kopior bangun dong kita kenalan ini ini satu ton udah ada belum pak belum belum sekitar 900an ya sekitar 8 800 ini ya 800 kg ini sudah berapa lama di kandang pak kalau ini udah ada 4 bulan ini sudah 4 bulan ambilannya waktu itu sekitar bobot berapa sih pak kurang lebih 5 kental sekitar 5 kental sekitar 5 kental sekarang sudah berapa bulan pak 4 bulan ini 5 bulan ya enggak 4 bulan lebih 4 bulan kok belum dikeluarin pak belum mentok belum mentok ya rencana mau mentok berapa pak ya paling 9 lebih minimal 9 lebih ya walaupun enggak cukup 1 ton 9 lebih ya nah ini saya lihat masih ada yang ganteng-ganteng juga nih pak ini baru ini ini baru ini ya yang sebelah sini baru semua berarti ada berapa ekor 6 ekor ya pak ya kalau yang sebelah sana sendiri yang lagi bobok-bobok manis itu pak yang sebelah sana itu juga baru baru juga yang sebelah sana ya paling selisihnya 10 hari sekitar 10 hari ini kurang lebih sekitar usia berapa pak yang baru-baru ini pak kalau usianya sih belum jelas positif ya tapi kalau di tempat saya paling 1 bulan 1 bulan lebih lah 1 bulan lebih ya sudah disini ya biasa bapak setiap membongkar ini itu berat badan sekitar berapa pak 5 lebih minimal minimal 5 lebih ya berarti sekitar di 600 ya ya sekitar 600 600 600 kira-kira ini di Jogrok ataukah ini pak apa nama ini timbangan biasa timbang ya kalau beli Jogrok kalau beli kita Jogrok tapi kalau kita jual kita harus timbang nah dalam 1 ekor sapi ini pak bapak ngasih makannya ini berapa ini sih pak berapa banyak sih pak 1 hari 1 malam 3 kali 3 kali 1 hari 1 malam itu 3 kali itu pakai bak atau pakai apa pak ember seperti ini oh seperti ini ya ini sekali ngasih 1 1 bak ini aja 1 bak sekali ngasih berarti 3 kali 3 kali nah campuran pakannya apa-apa saja sih pak ya dikonsentrat itu konsentrat terus mungkin nanti kalau ada apa itu kulit singkong ya kalau kulit singkong itu harus harus itu ya onggok bungkil ada enggak iya bungkil bungkil nah jadi cara ngoplosnya bagaimana itu pak biasanya pak ya kalau sentratnya itu kan sudah seperti itu di tempat itu sudah dicampur ya pak sudah sudah langsung disap-sap ya kalau ngasih bungkil paling 1 kali ya kalau sehari 3 kali itu paling sekilo paling sekilo bungkil sekilo untuk satu ekor ya pak ya satu ekor berarti dalam satu bulan ini mau berapa ton ini pak kalau untuk onggoknya nih atau apa kulit singkongnya nih habisnya kulit singkong itu satu bulan dua mobil dua rib itu ya sekualanya sekitar berapa ya 17 ton 17 ton 17 ton satu bulannya terus konsentratnya sama itu 13 13 ya 13 gintal 13 gintal luar biasa nah kok bisa bapak lebih tertarik penggemukan daripada breeding ini gimana ceritanya sih pak ikut kawan-kawan ikut kawan-kawan ada kerjasamanya enggak pak biasa kalau seperti ini pak misalnya kita kerjasama-sama PT atau apa gitu kalau sementara ini kalau awalnya saya ikut PT ikut PT awalnya mitra sama PT apa dulunya pak awalnya pak tau ya belum belum ini ya udah lupa udah lama ya pak ya tapi sekarang enggak enggak lagi sudah mandiri 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 sekarang ya pak ya Alhamdulillah nah modal ini apakah pinjam bank ataukah memang muter dari ini sapi dua ekor atau tiga ekor dulu langsung dibanyakin atau bagaimana gitu ya hasil-hasil tambahan dari mana-mana lah hasil-hasil tambahan ya pokoknya kita tambahkan ke sapi ke sapi seperti itu coba ceritain sepak pengalaman sedikit sih tentang apa ternak sapi ini sepak ya kalau pengalaman saya memang harus milih-milih apa ya masalah hasil banyak dan enggaknya itu yang pertama kan dari pembelian iya yang pertama dari pembelian yang kedua kali sapi itu makannya kan enggak enggak sama ada yang senang makan dan yang enggak nah kalau yang enggak itu jadi kasih obat lah kok jadi malu-malu kasih obat terus dilesekin kasih nafsu biarin nafsu makan ya pak ya kasih nafsu makan makannya senang kalau makannya senang kan pasti bisa dipastikan gemuk nanti gemuk ya cepat ya ini emang jahil ya pak ya ngeledekin terus dia ngeledekin tuannya nah misal sekarang kalau posisi sapi cacingan pernah enggak pernah enggak dapat dapat sapi cacingan seperti itu untuk berkemukan ini belum belum ya kalau sakit pernah pernah jadi sakit ya obat kita boleh sendiri sentik sendiri oh bisa pak sentik sendiri tanya sama mantri kira-kira pakai ini enggak pak yang di kuping itu dipasang di kuping gitu habis itu di ini kan sama sapinya enggak 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 ditanya sakit apa kamu sapi gitu enggak ya demam itu dingin alatnya untuk kontrol ada ya pak ada bapak udah siap juga itu ya udah jadi mantri dadakan kita pak konsultasi sama mantri konsultasi ya sama mantri kalau mantri enggak sempat kita tangani sendiri kalau nanti kira-kira kita tangani sendiri beberapa kali biasa bisa dikatakan belum sembuh ya kita undang kita undang nah kira-kira ini obat cacingnya segala macam itu sering dikasih enggak ini sapi-sapinya pak kalau obat cacing enggak hanya obat demam demam nafsu makan itu cuman untuk nafsu-nafsu makan aja ya yang kita kasih yang disediakan kalau kakinya sakit itu juga diobatin diobatin itu pakai jamu juga enggak pak jarang pak jarang jamu nah kalau untuk minumannya pak itu apa campurannya pak kalau minumannya itu biasa aja pak memang karena apa ya barisnya terbatas kalau lebih bagus ya dikasih ongok oh di kompor ya di kompor tapi biasanya ini banyak kompor atau enggak banyak enggaknya banyak enggaknya di kompor nah sapi jadi sering dibandingin enggak pak kira-kira pak kalau mandiin tiap hari tiap hari dalam sehari berapa kali nih satu kali satu kali waktu pas nimpal atau bagaimana ya waktu pas nimpal pertama pas nimpal pertama jam 10 lah kita mandiin yang urusnya siapa bapak sendiri atau ada yang lain yang bantu yang urus bapak sendiri yang urus Alhamdulillah nah ini teman-teman salah satu semangat buat kita yang masih muda ini bapak aja sudah tua dia masih mau berusaha untuk ternak sapi nah ternak sapi ini menjanjikan oh iya pak coba kasih sedikit apa sih pak yang perlu disampaikan sama pencita sapi ini pencita sapi sama salam-salam ngaritnya kasih pesan-pesan sedikit cara-cara berharapan saya ya kalau memang ada niat mau niara sapi ya ditekunin aja bagaimana caranya tanya-tanya sama yang sudah mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang lebih baik itu aja sih harapan kita bapak ini memang dari kecil sudah ternak sapi atau memang sudah tua pak berkecipung di sapi dari dari kecil tapi cuma satu dua satu dua ya memang sudah memahami sapi ini ceritanya satu dua satu dua ini pakan rumput pakan rumput ya kalau pakan ini kan sudah tua ini sudah tua barusan pakan ini bisa kita lihat pak apa yang sudah disap-sap itu pak pakannya pak jadi konsentrat ini ini bikin sendiri ataukah dapat beli ini pak bikin sendiri bikin sendiri yang ini ya nih campurannya apa-apa aja seperti perawan hehehe baunya seperti perawan yang sudah dicampur yang sudah dicampur yang mana pak yang sudah disap yang ini ya oh ini oh berarti ini sentrat habis itu kulit singkong ya langsung disap seperti ini jadi kita udah main ini aja pakai apa pakai cangkul ya pak cangkul pakai cangkul jadi onggok nggak ada nanas nggak ada kulit nanas gitu nggak ada nggak ada ya nggak ada yang jual nggak ada yang jual yang bisa bisa itu onggoknya ya pak ya ini usus untuk comboran kalau onggok comboran bungkil kedelainya mana pak ada habis dilalah mungkin kedelainya sudah hampir habis ini jadi cuma pakai ini aja pak untuk pakan-pakan sapi yang ada ini ya iya baik terima kasih banyak banyak sekali sih pak iya banyak sekali bahannya konsentratnya apa-apa aja pak bahannya pak kalau kita buat konsentrat sendiri kalau boleh berbagi ilmu sedikit lali lali apa rahasia rahasia pak berarti rahasia oke kita kunci nggak boleh kalau dia udah rahasia nanti yang lain pada ikutan katanya kalau mau pesen datang aja ke sini gitu aja jadi kalau untuk buatnya itu rahasia kalau kalau mau pesan silahkan datang silahkan datang baiklah terima kasih banyak pak saya sudah diijinin untuk mereview kandang saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati